Halo teman-teman semua, selamat datang di channel gue. Di video kali ini, gue akan ngasih tau caranya download dan setup aplikasi yang bernama MSI Afterburner. Sama seperti GPU-Z, MSI Afterburner bisa mendeteksi jenis GPU yang ada di komputer kalian. Di komputer atau laptop ya? Bisa. Oke, buka internet browser, lalu search MSI Afterburner. Boleh download, boleh nggak? Pilih link yang paling atas dari MSI.com. Bisa juga sih dari Guru3D dan TechPowerUp.com, tapi gue lebih suka dari MSI.com. Oke, di welcome screennya langsung terpampang ya, MSI Afterburner. Ada Dragon Center juga, kalau teman-teman pakai motherboard MSI. Gue nggak tau ya, arus seri yang ada gambar naga-naganya atau nggak. Oke, langsung klik download Afterburner ya kan. Wih, warna-warna nih tombolnya. Wih, langsung. Bener-bener langsung ya. Langsung di klik, langsung download. Nggak perlu dilempar-lempar ke web lain atau tab lain. Cepat. Oke, untuk size dari MSI Afterburner ini sekitar 48,1 MB. Oke, setelah selesai, teman-teman langsung bisa buka. Nah, ini dia. File download dari MSI Afterburner ini memiliki format .zip. Teman-teman bisa buka. Apa namanya file format ini dengan menggunakan Winrar, atau Winzip, atau 7zip. Semua ketiga software yang gue sebutin itu free ya. Oke, gue pilih Winrar Archiver. Klik dua kali. Versi. Oh, ini MSI Afterburner versi 4.6.2. Oke, langsung. Gue klik dua kali file setup-nya. Lalu, pilih Yes. Language English. Ini Next. Accept Termin License Agreement. Next. Ini ada yang namanya Riva Tuner Statistic Server. Ini cuma buat statistik doang ya. Teman-teman bisa install ini atau nggak. Terserah. Lalu, pilih Next. Next. Dan selesai. Oke, ini buat installernya. Oke, pilih English. The same version of Riva Tuner. Oh, Riva Tuner. Yes. Lalu, pilih Next. Accept. Ini untuk Riva Tuner Statistic Server ya. Show Ritming-nya di uncheck list aja. Lalu, klik Finish. Ini uncheck. Lalu, checklist run MSI Afterburner. Mana aplikasinya? Kok nggak kebuka? Minimize ternyata. Nah, kalau misalkan tadi, apa namanya? Run MSI Afterburner-nya udah teman-teman checklist. Tapi nggak ada. Muncul tampilan MSI Afterburner-nya. Teman-teman bisa cek di sini. Apa ya? Namanya ini ya? Ah, gue nggak tau. Gue lupa. Oke. Ini tampilan yang baru dari MSI Afterburner. Sebenarnya nggak baru sih. Kalau teman-teman lebih suka tampilan klasik yang hijau itu, silahkan. Atau mungkin ada tampilan yang lain. Oke. Gue akan jelasin secara singkat aja ya. Singkat aja. Dari sebelah kiri, untuk ini atas ada tulisannya CPU clock, base-nya 303 MHz. Oh, bukan. Bukan. Salah-salah. Sorry, sorry, sorry. Ini untuk benar, ini untuk base. Ini untuk GPU clock, dan ini untuk memory clock. GPU clock kalau idle, GTX 1080 punya gue, itu kisaran 303 MHz. 265 MHz sekarang nih. Untuk memory clock-nya 405 MHz. Dan ini ada, apa nih, segitiga yang warnanya putih dan merah. Itu yang menandakan base clock kalau lagi full load-nya itu sekitar 1.500 ya ini ya. Ya, 1.500 something lah. Dan boost clock lebih dari 1.700. Gitu. Oke. Lalu di ini, ke kanan sedikit, ada yang namanya core voltage. Ini gue saranin sih nggak dirubah-rubah ya. Karena gue belum pernah nyoba. Dan nggak berani juga bisa berpotensi merusak PGA-nya. Kalau teman-teman nggak ngerti cara manfaatin slider core voltage ini. Untuk power limit ini baru muncul ya di... Gue lupa deh Nvidia seri berapa. Code name apa, gue lupa. Pokoknya ini power limit itu, gue, ya standarnya sih 100. Tapi bisa dipendokin jadi 150 ya. Kalau nggak salah. Bentar, bentar. 125. Temperatur limit-nya juga... Oh, sekarang ada temperatur limit cuy. Bagus, bagus. Untuk temperatur limit juga... Bisa di limit. Jadi misalkan temperatur limit-nya 92 derajat. Jadi di atas 90 derajat, GPU kalian akan throttle. Throttle itu akan menurunkan kecepatannya secara bertahap. Sampai di bawah suhu temperatur limit ini. Suhu temperatur limit. Suhu limit-nya yang udah di set di MSI afterburner. Power limit juga. Misalkan, kalian nggak mau nih... GPU kalian itu pake power yang berlebihan. Kalian bisa aja di limit. Power limit-nya. Tuh. Bisa dari 50 sampai 100 berapa nih? 125 gitu. Bisa di limit. Nah, untuk core clock-nya ini... Untuk bagian overclocking-nya. Gue nyaranin sih untuk core clock-nya itu... Pelan-pelan lah. Overclocking PGA itu... Plus 5, plus 5, plus 5 aja. Plus 5... Iya kan? Langsung di... Apa namanya? Di tes... Stabil atau nggak-nya pake aplikasi... Benchmark... Yang kalian... Tau. Kalau misalkan... Kalian rasa... Wah, stabil nih PGA gue. Langsung aja take-in plus 5 lagi. Terus... Sampai limit-nya. Setiap PGA itu punya limit kok. Untuk memory clock ini... Sama aja ya kayak core clock. Nah... Temen-temen juga bisa nge-set fan speed ini... Dari persen. Auto di PGA gue itu... 43 persen. Temen-temen bisa langsung... Di set ke 100 persen. Tapi ingat ya... 100 persen secara terus-menerus itu... Tidak baik untuk ketahanan... Kipas VGA-nya sendiri. Gitu. Oke, terus... Di sebelah kanan ada voltage. Voltagenya sendiri... 0... Ini mikro ya? Kayaknya deh. Kasih tau ya di kolom komentar... Kalau gue salah baca. Ini 0 mikro volt mikro. Gue nggak tau deh. Kasih tau aja di kolom komentar... Kalau gue salah baca. Oke, untuk ini... Suhunya. Suhunya itu... Update ya. Update banget. Sekarang suhu VGA gue... 38 derajat celcius. Bisa dirubah juga jadi... Fahrenheit... Atau Kelvin. Kalau nggak salah. Oke, di bawahnya itu... Ada graf... Ada grafik ya. Untuk... Apa nih? GPU temperatur. Wow, banyak. GPU temperatur. GPU usage. Memory usage. Core clock. Memory clock. Fun tachometer. Temperatur limit. Voltage limit. No load limit. CPU temperatur. Oh, bahkan aplikasi... MSC Afterburner itu... Bisa mendeteksi... Temperatur dari CPU... Kalian. Hebat. Oke, CPU... Berhubung gue pakai... 8... Eh, 8 core. 4 core 8 red. Jadi CPU-nya... Dari 0 sampai 7. Udah. CPU, GPU... Lalu frame rate. Untuk frame rate sih... Di sini... Stabil ya. Oh, ada RAM usage juga. Ada VRAM to usage. Oke. Oke, mungkin sekian dulu... Video... Tutorial... Cara download... Dan install... Aplikasi yang bernama... MSC Afterburner... Kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Like video ini kalau kalian suka. Dislike kalau nggak suka. Share video ini ke... Teman-teman kalian. Kali aja teman-teman kalian... Nggak tahu... MSC Afterburner itu apa. Share juga ke... Semua sosial media yang kalian punya. Subscribe ke channel gue... Karena gue akan lanjutin bikin video... Singkat tutorial... Tentang cara... Dan download... Cara... Download... Dan install. Oke. Bye. Terima kasih.